Oke, balik lagi di video gue Dan hari ini kita mau bahas tentang buku Jadi, kenapa sih gue ambil konten ini? Satu sisi gue menilai diri gue tuh orang yang gak suka baca buku Orang yang gak suka baca buku tapi lebih suka mungkin mendengarkan Nah, kita buat teman-teman di sana yang gak suka baca buku Jadi mungkin kita bisa mendengarkan dari orang yang suka baca buku Atau yang biasa disebut dengan istilah kutu buku Gak juga ya? Gak juga sih Gak juga ya? Orang yang baca buku belum tentu jadi kutu buku, ya kan? Jadi, kita akan membahas yang pertama itu adalah buku tentang laut bercerita Kita mau tahu gimana caranya laut bisa bercerita kepada sang pembaca Dan narasumbernya hari ini adalah Nikola Jadi, Nikola ini adalah tipe keli yang suka baca buku lah ya Dapet dikatakan Dori kan? Lumayan Lumayan suka baca buku Jadi, kita mau dengar dulu sebelum itu Sebelum kita bahas buku si laut bercerita ini Kita mau nanya gitu Kenapa sih bisa menjadi pribadi yang suka baca buku? Mungkin awalnya karena orang tua sih ya Mungkin orang tua emang dulu suka ngajarin untuk baca buku Dulu tuh pas gue SD itu Gue disewain buku Itu setumpuk segini gitu novel Itu disewain dari Ya kayak, apa sih ya? Zaman dulu kayak ada sewaan buku non resmi gitu Bukan perpus gitu Terus gue disewain Nah, dari situlah Setiap liburan itu dulu gue baca buku Karena dulu gak ada HP kan PS juga dulu gak dibeliin gue Sia dulu Sudah baca buku aja Pinter mangga Terus ya Ya gitu sih kurang lebih lah Tapi kayak orang tua gak sih Asumsi gak sih kenapa Kenapa kayak harus baca buku gitu Enggak sih Tiba-tiba nyodorin aja Harus baca buku Dan dari situ ketagihan sih Dari situ ketagihan Karena dulu awalnya Ya komik baca juga Komik baca Terus Banyak baca novel sih Akhir-akhirnya Novel waktu itu novel anak kecil gitu Kalau ada yang tau mungkin Enid Blyton Lima sekawan Atau advert Hickok Oh iya, iya, iya Saya gak tahu Dulu banyak banget itu Baca lima sekawan Sama trio detektif Kalau ada yang tahu mungkin Tapi sebelum itu saya jujur dulu ya Saya gak pernah baca buku Selain buku pelajaran Sama sekali Jadi apapun yang diomongin saya gak ngerti Oke Ya oke Kita akan bahas buku si Laut Bercerita ini Laut Bercerita ini karangan Tela S. Chudori Sebenarnya ini juga pertama kali gue baca karangan Leila Sebelumnya juga gak tahu Dan bahkan ini bukan buku gue sebenarnya Ini buku nyuri dimana Ini gue dipinjemin temen gue Jadi ini baru aja Baru aja banget Gue selesai baca Jadi si Laut Bercerita ini Nama tokohnya sebetulnya Nama tokohnya ini Biru Laut Nama orang? Nama orang Ceritanya nama orang disini Biru Laut Ini novel Ini novel Novel itu kisah nyata bukan? Gak kisah nyata sih Tapi menurut gue ini nyata banget Karena ada dia narasumbernya itu Boleh dibilang cukup nyata nih ceritanya Tapi namanya bener Biru Laut? Iya Namanya cerita Nama sih gak Biru Laut sih Cuma di novel ini dia Tokoh utamanya namanya Biru Laut Oke Lalu dia menceritakan? Nah ini agak-agak Gimana ya Ini cerita tentang aktivis Jadi Kalau tahun 98 Kalau masih ada yang tau mungkin Ada 13 aktivis yang hilang Jadi ini kayak Diceritain ulang Tapi Berbeda tentunya dengan aslinya ya Tapi Terinspirasi dari 13 aktivis 98 itu Jadi awalnya juga gak tertarik sih Dengan Di buku Tapi tiba-tiba pas baca Oke menarik juga ya Jadi kayak Ini tentang aktivis ya Dan ini kan lagi Rame banget nih Makar-makar ya No comment Oke jadi kayak kisah ini dari aktivis itu Terus apa sih yang bisa dipelajarin dari buku ini itu apa? Apa ya? Kalau dipelajari sih mungkin ya Gue sih lebih nangkep Kayak seru aja sih Seru aja Mungkin Jangan lupakan sejarah lah Intinya itu sih Banyak sejarah kah di dalam ceritanya? Sejarah Sebetulnya bukan sejarah aktual ya Cuma dia ngerempet-ngerempet 98 Banyak sekali Terus ada gak sih kalimat yang Menyentuh Kalimat yang? Ada-ada Tapi gue gak inget persis ya Pokoknya intinya adalah Matilah engkau Maka engkau akan hidup lagi Seribu tahun atau semacamnya lah Aku akan siap mati untukmu Untuk hidup kembali Jadi tiap Iya Oke Terus maksudnya Buku ini Selain menceritakan aktivis-aktivis itu Ada cerita lain kah di dalam buku ini? Iya tentunya Kalau udah kayak gini Kalau terlalu serius kan Bosen ya Jadi pasti ada cinta-cintanya tuh Nah itu tuh yang seru juga tuh Nah ada cintanya Iya Gue baru buka Terus tiba-tiba Langsung ini Di sebuah tempat Di dalam Tianap Kayak judulnya tuh menarik ya Iya Seru sih Terus ada lagi kah yang menarik? Terus ikut gue dulu Jadi kayak Ini tuh dijual bebas Yes Dijual bebas Dijual bebas ya Jadi buat kalian yang penasaran Kita gak endorse ya Kita gak endorse Tapi kita ingin Membudayakan Dan membagi teman-teman bahwa Ya membaca itu penting gitu kan Membaca adalah jendela dunia Membaca Bisa menambah wawasan dunia Bisa mempelajari sejarah Sejarah Dari buku yang Judulnya Kayaknya gak Gak ada identik Dari Tentang sejarah ya Laut bercerita gitu kan Tapi dalamnya tuh banyak cerita yang bisa kita ambil Nah Kalau mau tau detailnya Baca aja sendiri ya Iya Betul Karena gak usah diceritain juga sih Iya Tapi kalau secara singkat Kenapa harus baca buku ini Seru Iya Seru itu aja Jadi Mungkin Apa lagi ya Penutupnya Ada satu kalimat yang tadi Saya baca Kalimatnya Kepada mereka Yang dihilangkan Dan tetap hidup Selamat Sub indo by broth3rmax